Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang kopi Jadi hari ini gue mau nge-review salah satu alat yang banyak banget yang udah tanya nih kan Terus banyak yang request bang, review dong alatnya ini Terus udah banyak yang nanya juga Bisa gak untuk kedai, bisa gak untuk espresso yang bagus, bisa gak untuk latte Nah ya, kalau yang udah follow Instagram gue mungkin tau bareng apa yang akan gue review Ya jadi hari ini gue mau nge-review ini Oke ini Rockpreso ya Nah alat ini gue dipinjemin sama Oten Kavi untuk di-review Oke, jadi nanti kalau teman-teman beli Rockpreso, dia tuh dapet sama kardusnya juga gitu ya Nah dusnya itu ya lumayan gede lah ya Terus di dalamnya langsung ada kaleng seperti ini gitu Nah langsung gue buka setiap teman-teman beli Rockpreso ini dapetnya apa aja Oke teman-teman, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 barang yang teman-teman dapet kalau teman-teman beli Rockpreso Jadi dia memang sudah 1 paket Nah ini paket yang paling basic maksudnya jadi yang paling murah lah ya istilahnya Nah oke, jadi teman-teman yang teman-teman pertama dapet itu portafilter teman-teman Nah portafilter ini ukurannya 48mm ya Dia juga udah dapet sama ini sendok takar Nah ini juga sekaligus sebagai tempernya dia gitu ya Paket temper ini bisa kok maksudnya bisa menghasilkan espresso yang bagus gitu Mungkin masih banyak yang bingung ya Kalau menurut gue pribadi Temping, kan ada tuh disarankan temping berapa kilo Berapa kilo Ya oke, oke Teorinya seperti itu gitu ya Tapi pada kenyataannya yang menurut gue loh Menurut gue yang paling penting itu adalah Permukaan kopi yang sudah kita temping itu rata Nah setelah itu Portafilter ini bisa muat direkomendasikan 14 gram Ya, 14 gram kopi Tapi yang udah gue coba itu Nanti juga akan gue pake 17 gram kopi gitu Jadi grind size-nya kalau teman-teman yang udah punya Prexo Itu akan lebih mudah Kenapa? Karena dari Prexo tuh tinggal dialusin sedikit aja Gitu Kalau teman-teman pake Latina Gue pake Prexo itu untuk Latina Pake di 1,25 Jadi bukan di 1,5 ya Itu gue pake untuk Rock Prexo ini Dia kurang lebih 1,25 Dikasarin dikit hampir 1,5 gitu ya Nah setelah itu teman-teman dapet ini Teman-teman bisa liat ini jadi Nah ini ya Ini tuh buat ini nih Buat ditaruh disini Jadi teman-teman kalau mau bikin Espresso-nya untuk dibagi 2 Bisa otomatis Tapi gue gak usah pake Terus selanjutnya teman-teman dapet Rock milk frotter Teman-teman baca Ya ini untuk frotting milknya Kalau yang versi ini teman-teman akan dapet Kalau yang versi baru ya Teman-teman tuh dapet yang Bahan ininya dari stainless gitu Kalau yang lama itu Kalau gak salah bahannya dari plastik deh Nah barang terakhir yang teman-teman dapet adalah Bintangnya sendiri teman-teman Nah barangnya ini teman-teman Kayak gurita gini Nah ini gue dapet yang dipinjemin yang warnanya Standarnya dia yang aluminium gini Jadi ya seperti inilah bisa diangkat gini Nah terus kalau yang teman-teman beli Yang udah sama plunger yang ada boosternya Fungsinya untuk Ya ini teman-teman Jadi di bawah sini Kalau teman-teman bisa lihat Di antara sini nih Jadi di dalamnya dia Itu kayak ada semacam silikon lagi Jadi Airnya tuh akan lebih kenceng Tekan ke Ini ke Porta filternya dia Ke kopinya Tapi jangan khawatir ya Seperti ini pun udah bisa kok Menghasilkan espresso tuh yang Enak menurut gue Nanti kopi yang akan gue pake Itu kopi yang gue jual sendiri Gue pake espresso blendnya Full Arabica Tapi gue gak akan review rasanya Nanti takutnya teman-teman ada mikir Wah kopinya sendiri Ya kan nanti dibagus-bagusin Gini-gini-gini Enggak lebih baik tidak Yang mau cobain tinggal beli aja Nanti gue akan pake 17 gram Di dalam sini Grand size-nya yang gue bilang Itu lebih kasar dari Prexo sedikit Terus Hasil expressionnya Nanti gue akan ekstrak Sekitar 30-40 ml Pake suhu airnya Sekitar di 98-99 Karena pada saat dituang kesini Pasti dia suhunya akan turun Dan sampai airnya ke kopi ini Sekitar 95-94 lah Oke abis ini gue akan kasih lihat teman-teman Gimana hasil ekstraksinya Oke guys Jadi ini bahan-bahannya sudah siap Langsung kita masukin kopinya Ke dalam porta filternya dulu Nah kalau teman-teman mau panasin Porta filternya dulu boleh Terus mau panasin ininya dulu juga boleh Dan ini udah gue panasin duluan tadi Langsung kita masukin Oke udah masuk Kita ratain dulu sedikit Baru kita tempik Sudah selesai Ini kita masukin dulu ke dalam Terus pastikan dia kenceng Supaya gak ada yang bocor Oke Kita siapin dulu gelasnya Nah Disini gue akan isi airnya Kurang lebih sekitar 90 ml Karena ini gue bukan tipe yang booster Jadi Airnya kadang suka masih ada tersisa gitu deh Oke biasanya ini gue angkat dulu Untuk pre-infusi diangkat cepat Oke Sudah terus ditekan bentar Tekan sedikit gini Kurang lebih Ya 5 detik lah Baru kita tekan Nah selama tekan ini teman-teman Usahakan Stabil Sampai bawah Tahan Nah terus ininya Selama Teman-teman sampai di bawah gini Jangan sampai keangkat Kenapa karena nanti pressure-nya keluar Udaranya keluar Oke Kalau udah keluar bubble yang besar Berhenti Sudah Teman-teman lihat hasilnya Ya kremanya tebal terlihat Tuh Bagus banget Ya kremanya tebal kan Gue gak akan review kopinya Tapi Rasanya seperti apa Apakah Enak atau enggak Langsung kita coba Gini teman-teman Kalau Buat yang udah punya Prexo juga Dan punya Rockpreso Pasti akan setuju Kalau Rockpreso ini Rasanya lebih Keluar Semua layer Apa ya Semua Rasanya tuh Bener-bener lebih berasa Dibandingkan dengan Prexo Tapi ya Dua-duanya oke Oke gitu Loh kenapa Ini lebih Lebih enak Karena ya itu Kalau teman-teman Udah Sering pakai ini Teman-teman Akan tahu Feeling yang pas Untuk Pressure-nya tuh Berapa Tapi yang terpenting Adalah yang tadi Gue bilang Kalau teman-teman Udah angkat Pre-infusi 5 detik Nah pada saat Teman-teman Tekan sampai bawah Itu Usahakan Jangan sampai Tua scenik Keangkat ke atas Karena kalau Sekali keangkat Dia akan langsung Pressure-nya akan langsung Turun Nah itu Pengaruh ke Kopi yang teman-teman Minum Gitu Terus Seperti biasa Tipsnya Kalau teman-teman Beli yang Seperti ini Yang standar Atau Mungkin Tipe yang baru Memang udah Semuanya Yang bagian Sininya Udah dikasih Booster lagi Jadi kalau Booster itu Teman-teman Yang pertama Pressure-nya akan Lebih besar Karena dia ada Tambahan Silikon lagi Dan Pada saat teman-teman Abis teken itu Dia gak akan Masih ada yang Netes-netes nih Ini Kalau gue teken Gini Dia masih ada yang Keluar air Tuh kan Masih banyak airnya kan Nah Sekarang Kita lihat Ampasnya Kering atau enggak Ampasnya Kering loh ini Kelihatan kan Kering gini kan Nah ini Bagus Gitu ya Bagus Tuh Lihat dong Rata Cuy Tuh Lihat ya Rata ya Nah Kalau yang teman-teman Mau beli yang Booster Terus itu Ternyata harus Menambah uang lagi Ya lebih baik Teman-teman Beli yang Booster Sekalian Jadi Biar Apa ya Biar Lebih enak Aja gitu Karena Walaupun Mungkin Mungkin Yang kalau teman-teman Beli yang booster Itu Masih ada Tersisa air Di dalam Chamber Sini Tapi Pasti Gak Sebanyak Yang ini Gitu Tuh ya Terus Yang harus Tonton Perhatikan Berikutnya Adalah Di bagian sini Teman-teman Ini Di bagian sini Ini Ini kan Ada Ada baut Teman-teman Lihat Ada baut Yang Ngikat Tuasnya Ini Nah Ini Teman-teman Harus Perhatikan Banget Karena Kemarin Abis Gue pake Terus Gue Bersihin Itu Tiba-tiba Bautnya Lepas Gitu Nah Dan Ini Bautnya Bukan Yang Seperti Biasa Kepala Langsung Ulir Jadi Ada Bos-bosannya Lagi Dan Itu Menurut gue Susah Susah Dicari Mungkin Dari Rocknya Ada Jual Sendiri Atau Dari Outland Jual Ya Gak Masalah Kalau Ternyata Gak Ada Kan Akan Repot Gitu Nah Terus Kemarin Juga Ada Pertanyaan Gitu Ya Prexo Sama Rock Preso Lebih Cocok Untuk Kedai Yang Mana Seribu Persen Gue Bilang Lebih Cocok Rock Preso Ya Memang Harganya Ya Beberapa Kali Lipat Di Atasnya Prexo Tapi Kalau Di kedai Itu Kadang Customer Itu Mau Maunya Cepet Karena Kalau Teman-teman Bayangin Kalau Pakai Prexo Yang Kemarin Teman-teman Untuk Jualan Dan Teman-teman Cuma Punya Spare Cadangan Porta Filtr Cuma Satu Yaitu Akan Kualahan Sendiri Kalau Ini Teman-teman Walaupun Punya Satu Lebih Cepet Karena Kalau Teman-teman Abis Brewing Espresso Ya Ini Tinggal Teman-teman Buang Ampase Isi Yang Baru Pasang Isi Air Langsung Diteken Jadi Buat Kedai Cocok Apakah Lebih Cocok Ini Kalau Untuk Prexo Gue Pribadi Lebih Prefer Untuk Traveling Terus Prexo Ini Ada Beberapa Warna Ada Warna Ini Warna Yang Standarnya Yang Klasik Warna Almunium Gini Polis Terus Kalau Gak Salah Ada Yang Warna Merah Sama Silver Hitam Sama Silver Terus Kalau Gak Salah Ada Yang Warna Kaya Chopper Gitu Ya Warna Gold Tembaga Gitu Kalau Tonton Berminat Semalat Ini Langsung Aja Cek Di Deskripsi Atau Cek Di Instagram Nya Oten Kavi Di Nanti Gue Juga Akan Sertakan Di Link Di Deskripsi Silahkan Dicek Nah Terus Teman Kalau Misalkan Ada Masukan Lebih Gampang Kalau Brewing Pakai Rockpresso Seperti Ini Atau Gimana Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Supaya Kita Bisa Saling Ngobrol Bisa Saling Sharing Terus Biar Gak Ketinggalan Alat Berikutnya Apalagi Yang Akan Gue Review Nanti Silahkan Follow Instagram Gue Di At Raimond R-I-Y-M-O-N-D Underscore Maringka Nanti Cek Juga Di Deskripsi Gue Rasa Videonya Sampai Disini Aja Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kalau Video Gue Berguna Silahkan Klik Tombol Like Terus Share Ke Social Media Supaya Semakin Banyak Orang Lain Yang Terbantu Dengan Review Gue Semoga Terus Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Terus Kalau Yang Udah Tapi Belum Pencet Bell Yang Di Sebelah Subscribe Itu Silahkan Pencet Supaya Teman Teman Akan Dapat Update Kalau Gue Upload Video Terbaru Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Thank you